KOMUNITAS Secara garis besar, komunitas adalah perkumpulan yang didirikan oleh sekelompok individu yang terhubung karena adanya kesamaan dalam hal tertentu. Misalnya latar belakang budaya, hobi, dan lain-lain. Tidak hanya sebagai sarana untuk bersosialisasi, komunitas juga dapat menjadi wadah bagi para anggotanya untuk seling bertukar informasi dan ilmu pengetahuan. Adapun di negara Indonesia sendiri, pertumbuhan komunitas dalam beberapa tahun terakhir ini juga mengalami peningkatan pesat. Latar belakang pendirian dan jenis kegiatan mereka juga berbeda-beda, sehingga masyarakat dapat memilih yang paling sesuai dengan apa yang diminatinya. Tapi, tahukah kalian jika di dunia ini terdapat komunitas yang dianggap oleh publik sebagai komunitas yang aneh dan tak lazim? Nah, berikut komunitas yang paling unik di dunia. La Sape Komunitas ini sudah ada sejak lama, terutama pada mereka yang menggilai dunia fashion. Mereka selalu menggunakan pakaian mewah berkelas dan mahal, layaknya kaum berduit. Uniknya, mereka menggunakan semua itu dengan berhutang. Wah, 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 padahal dalam kenyataannya mereka adalah orang miskin. Bahkan untuk makan pun sangat sulit. Keberadaan komunitas ini banyak berada di beberapa negara. Yang paling parah yaitu di negara Kongo dan Brasil. Ada yang beranggapan bahwa komunitas ini dipopulerkan oleh seorang musisi Kongo yang bernama Papa Wamba. Ia rela menghabiskan ribuan dolar untuk menghiasi penampilannya. Komunitas Cross Desert Komunitas ini merupakan komunitas dengan anggotanya yang suka berdandan dan berpakaian yang tidak sesuai bahwa Anda dilahir. Komunitas ini seringkali dianggap aneh dan tak lazim karena para anggotanya akan berdandan sesuai dengan lawan jenisnya tanpa berperilaku atau mempunyai sifat seperti lawan jenisnya. Tentunya komunitas ini berbeda dengan transseksual karena para anggotanya hanya mencoba mengaplikasikan pakaiannya tanpa mengenal aturan gender di mana terdapat laki-laki yang menyukai pakaian wanita seperti hack heels dan gaun serta wanita yang menyukai pakaian laki-laki dengan simpel kemeja atau setelan teksidu. Di komunitas ini mereka bebas bergaya apa saja bahkan terdapat wanita yang memiliki rambut cepat dan pakaian simpel. Saat ini komunitas Cross Desert sudah menyebar ke seluruh dunia. Mereka juga rutin mengadakan acara bersama yaitu ajang memamerkan pakaian unik yang mereka kenakan. Kencan Diam Komunitas unik yang satu ini bernama Kencan Diam. Komunitas di London ini memiliki peraturan yang aneh di mana para anggotanya tidak boleh berbicara pada saat berkencan bersama pasangannya atau ketika bertemu dengan lawan jenis. Sayangnya untuk menghabiskan waktu berdiam diri dalam berkencan tidaklah gratis, melainkan mereka harus membayar biaya sebesar 20 pounds teling atau setara dengan 315 ribu rupiah. Tapi jangan salah, meskipun komunitas ini didilai aneh, namun popularitasnya semakin tinggi dan semakin banyak orang yang berminat menjadi agota komunitas ini. Sebelum melakukan kencan, para peserta dapat melihat biodata peserta lain. Setelah itu, mereka pun perkencan tanpa bersuara, melainkan hanya diperbolehkan untuk saling menatap, berpegangan tangan, serta berpindah posisi. Komunitas Orang Mati Kalau komunitas yang satu ini, selain aneh juga tidak lazim. Komunitas yang didirikan oleh Lal Bihari, seorang petani dari Uttar Parades di India ini, diberi nama Mrithak Sang, yang memiliki arti Klub Orang Mati, di mana anggotanya dinyatakan meninggal, namun sebenarnya hidup. Bermula pada tahun 1994, di mana Lal Bihari ingin meminjam uang di bank, tetapi tidak bisa, karena dinyatakan sudah meninggal. Setelah diselidiki, ternyata Sang Paman menyuap pemerintah agar dirinya lah yang mendapatkan kepemilikan tanah Bihari. Karena mengetahui sedikitnya 100 orang yang mempunyai kasus serupa, Lal Bihari memutuskan membentuk sebuah wadah atau komunitas untuk mereka yang secara resmi telah mati. Bahkan Klub ini pernah mencapai 20 ribu anggota di seluruh India, dan pada tahun 2004, mereka pun berhasil memperjuangkan kembali kehidupannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!